selamat datang kembali di channel aku background animasi oke pertama-tama sebelum kita masuk ke tutorialnya jangan lupa ya support aku dengan cara like subscribe comment and share terima kasih oke kalau begitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya nah misalkan kalian belum mendownloadnya belum pernah mendownload kalian bisa langsung saja downloadnya di playstore ya nanti kalian masuk saja nama aplikasinya yaitu kanpa oke kalau sudah kalian download nanti akan muncul seperti ini kita buka saja nah oke kalau misalkan sudah muncul tampilannya seperti ini nah di bawah buat desain sini nanti akan ada tulisannya video logo poster media sosial animasi presentasi kiriman instagram cerita instagram kolos foto presentasi video kisah anda dan masih ada banyak yang lainnya teman-teman oke jadi sesuai keperluan kalian saja misalkan kalian mau postingnya di instagram kalian bisa masuk disini atau disini atau mau diceritain instagram juga bisa biar makin rame ya kita bikin games oke nah jadi aku sebagai contoh aku mau masuknya di video saja ya oke langsung saja nanti kalian pilih yang di kosong sini masuk di kosong oke ini kita close dulu nah jadi tampilannya masih kosong seperti ini masih putih ya oke aku mau masukin mau nambahin kayak ruangan tamu gitu oke jadi usahakan kalian pilih gambarnya yang rame biar susah ditebak eh sorry susah dicari oke bendanya dimana gitu oke langsung saja gimana caranya di bawah sini di sebelah kanan bawah sini nanti akan ada tanda plus kita klik aja oke ada elemen langsung saja kita masuk aku mau masukin ruangan tamu oke sorry ruang tamu saja guys nah akan muncul tampilannya seperti ini jadi kita tinggal mencari sesuai keperluan saja dan yang pastikan yang kalian cari itu yang ruang tamunya itu agak rame ya jadi susah dicari dimana bendanya berada oke aku akan mencari terlebih dahulu yang sekiranya rame gitu yang mana ya guys selamat mencari selamat mencari yang ini sajalah oke akan aku perbesar dulu ya gambarnya ya biarlah kepotong jadi seperti ini nah jadi aku mau masukin benda-bendanya yang nantinya mau dicari oke bagaimana caranya langsung saja seperti tadi caranya masuk ke tanda plus sebelah kanan bawah masuk ke elemen oke ini di close dulu ya jadi kita ganti lagi aku mau masukin bear kayak eh sorry ini aja dah bebek-bebek gitu ya bebek mainan gitu ya misalkan yang yang ini saja oke ini kan masih besar gimana caranya mengecilin kalian tinggal tarik-tarik saja tuh gampang banget kan guys nah dikecilin biar sekiranya susah dicari jadi kita selip-selipin aja dimana oke misalkan disini satu terus tuh mau naruh dimana lagi gitu bisa jadi kalian tidak perlu lagi masuk ke tanda plus sebelah kanan bawah langsung saja kalian klik lagi di gambar bebeknya terus kalian klik tanda plus sebelah kiri disini ini adalah duplikatnya jadi kalian tidak perlu lagi masuk ke tanda plus itu jadi dia akan jadi dua seperti ini oke terus aku mau naruh misalkan disini tuh aku mau naruh lagi disamping sini lah misalkan diselipin ya oke tandanya sama seperti tadi kita klik tanda plus sebelah kiri bawah sini oke akan muncul lagi taruh lagi disini nah tuh gampang gampang banget kan guys bikin game kayak gini jadi misalkan kalian mau downloadnya seperti aku bilang pertama tadi kalian langsung saja download di playstore nama aplikasinya yaitu kanpa nah oke aku akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap menyimpan bagaimana caranya langsung saja di sebelah kanan atas sini nanti akan ada tanda panah ke atas gitu kita klik oke langsung saja kita simpan sebagai gambar jangan kalian simpan sebagai video ya nanti akan muncul jadi video oke akan kita tunggu nah berhasil disimpan jadi gambarnya otomatis berhasil tersimpan ke galeri ya teman-teman tuh gampang banget kan oke kalau gitu sudah dulu ya video aku dari dari ku hari ini nantikan video tutorial aku selanjutnya dan nantikan background-background terbaru dari aku oke kalau gitu sampai jumpa kembali bye-bye bye